Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Oke, terima kasih sekalian Oke, kita hari ini akan mereview materi Atau mengulang materi kita yang sudah dipelajari awal semester kemarin ya Are you ready? Yes Nah, ini kita mengulang dari bilangan ribuan ya Berapa ini nak? 3.235 Oke, 3.235 3-nya apa? 3-nya 3 ya Ingat, kalau seperti ini berarti kalian hanya menyusun angka depannya saja 1,000 ya 3 Kemudian 200 ya 200-an Tens Puluhan dan 1 Ingat sekali Kalau kotak seperti ini berarti kalian tidak perlu menjabarkan ya Hanya tulis angka depannya saja Oke, paham sampai sini ya Nah, kalau ada soal seperti ini namanya expanded form Kita panjangkan atau jabarkan Nah, baru seperti ini 3.000 ditambah 200 Ditambah 30 Ditambah 5 Sama dengan 3.235 Oke, siapa yang bisa dalam bahasa Inggris? Ingat Ingat 3.235 3.000 Poin atau koma 235 3.235 Ingat ya, paham sayang ya Jadi kalau seperti ini Kalau dalam bentuk tabel Hanya angka depannya saja Tidak perlu dijabarkan Nah, sebaliknya Kalau ada expanded form Itu namanya dijabarkan Atau dipanjangkan Berarti jawabannya 3.000 tambah 200 Tambah 30 Tambah 5 Hasilnya adalah 3.235 Nah, in the word Dalam tulisan atau kata Menjadi 3.235 3.235 Oke Do you understand? Paham sampai sini ya Oke, sekarang next Nah Materi selanjutnya itu Menghitung dalam Puluhan Ini berarti 4.610 4.620 4.630 Selanjutnya Nah Ingat Yang berubah berarti Puluhan ya 40 50 60 Dan seterusnya Begitu Sama yang kedua nih 80 Berarti 90 7.600 7.610 Ya Begitupun selanjutnya 100 Berarti 110 120 Dan 130 Ingat Yang berubah hanya Tense Atau puluhan Berarti yang angka Dua angka di belakang Ya Dua digit 10 20 30 Angka ribuan Dan teratusan Tetap Ini 60 70 80 Dan 90 Jadi ini Bilangan ribuan Namun Menghitung dalam Intense Artinya dalam Puluhan Berarti angka Puluhannya saja Nilai puluhan 70 80 90 Ingat ya Jadi Karena nanti ada soal Perhatikan Count Intense Berarti kalian Lihat nilai Puluhannya saja Ya Oke Ini yang pertama Yang Intense Ternyata yang Count In hundred Berarti ratusan Ini agak lebih mudah Ya 7500 600 700 800 900 8000 Ya 7500 7900 Berarti 8000 Ini berarti 300 400 500 600 Ini agak jauh Lebih mudah Ini yang 5000 Berarti 5100 5200 5300 Yang terakhir 3500 Berarti 600 700 800 400 Jauh lebih mudah Ya Oke Kemudian yang ketiga Berarti nilai 1000 Atau 1000 Nah ini jauh lebih mudah lagi nih 2000 3000 4000 5000 6000 7000 In English 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Oke ini masih mudah nih Karena Nilai ribuannya Tidak ada nilai ratusan dan Puluhan serta satuannya tidak Apa namanya Masih mudah ya Nah ini yang nih Nilai ribuannya Ingat Kalau seperti ini tetap ya Tuh Yang berubah adalah nilai ribuannya 4000 5000 6000 500 nya tidak berubah 520 520 520 Berarti disini adalah Abis 6520 7520 8520 Ya Ingat Ratusan Puluhan dan satuan Tidak berubah Yang berubah Hanya ribuannya saja Karena Count in thousand Paham ya Ini 7000 8000 9000 Berapa abis nih 10.000 Betul Nah ini lagi yang Selanjutnya Yang ribuan Dalam bentuk Angkanya Ratusan puluhan dan satunya Tidak berubah Lihat 3310 Berarti 4310 5310 Dan 6310 Paham sampai sini ya Oke Selanjutnya Kita akan Mereview juga tentang Neres 10 Pembulatan ya Round the Round to the Neres 10 And Write the number Jadi kita Round ini disini Pembulatan Mendekati Angka puluhannya Yo Ingat Pembulatan ke atas Dan Pembulatan ke bawah Ya Kalau Mendekati Kepuluhan Bawah Misalnya 21 Ataupun 15 Sorry Misalnya 11 Itu berarti Mendekati 10 18 Berarti Mendekati 20 Atau yang ratusan Misalnya 123 Itu berarti Mendekati 120 Ke bawah ya Kalau 127 Berarti Mendekati ke atas Menjadi 130 Oke Kita lihat ya Dalam soal ini Yuk Kita jawab sama 22 Ini Mendekati ke 20 Atau ke 30 20 ya Ingat Patokannya 5 Misalnya Kalau 25 Itu 25 Otomatis Akan kita naikkan ke atas Menjadi 30 Atau 150 Nah Kita bulatkan ke atas Menjadi 160 Ya Jadi kita ingat Neres 10 Artinya Pembulatan Puluhan Yang Terdekat Nah 46 46 Kira-kira 40 apa Ke 50 6 Berarti ke atas Menjadi 50 Nah 74 74 ini Berarti kemana Ke bawah atau ke atas Ke bawah ya Kalau 75 Kita bulatkan ke atas Karena 74 Menjadi ke bawah Berarti Pembulatan 70 Nah 35 Ingat Poinnya Ataupun Titiknya itu di 5 5 itu selalu kita bulatkan ke atas Berarti kalau 35 Kemana 40 95 Kemana nih Ke 90 Atau 100 Berapa 100 ya Ingat Poinnya Angka 5 disini 222 Kalau ini Pembulatannya ke 200 Apakah 220 Atau 230 Ayo Ingat Yang ditanyakan adalah 10 Berarti puluhannya saja 200 tidak berubah Yang berubah adalah 20 atau 30 Ingat 2 angka Di belakangnya ya Berarti Kalau 22 Ke 20 Atau ke 30 Ke 20 ya Oke Jadi 220 Tidak 230 Atau bahkan Tidak menjadi 200 Karena nilainya Yang ditanyakan adalah Nilai Tensnya Puluhannya Selanjutnya 778 Menjadi 80 Atau 70 Ingat 8 nya disini 80 ya Menjadi 780 Oke Selanjutnya Yang 100 Eh sorry 1000 nih 1233 Ingat Kita fokus Ke nilai puluhannya Yang 33 nya nih Berarti 1230 Atau 1240 Kira-kira 33 30 ya Atau Kalau sebaliknya 1235 Kalau 35 Berarti 40 Nah Karena ini 33 Menjadi 1230 Paham ya Nah Number 9 Number 9 Lihat Menarik 3555 Mister ini ada 500 nih 5 juga Nah ini Kita lihat Lagi-lagi Fokus pada Nilai Puluhannya Saja 55 ini Dekatinya Ke 60 Atau Ke 50 Ingat 55 15 25 35 Kita akan Bulatkan Ke atas Berarti Ini menjadi Berapa 3560 Nah yang terakhir Number 10 9994 Kemana Kalau gini Oke 9000 Eh 9000 9000 990 Ya In English Coba 9000 Poin 990 9.990 Paham ya Jadi Tentang Pembulatan ini Kita masih Belajar Pembulatan Bilangan Ten Atau Puluhan Jadi Tidak Ratusannya Atau Ribuannya Oke Paham ya Oke Next Materi selanjutnya Nah Penyumlahan Regroup to H2 Penyumlahan Dua bilangan Ribuan 4285 Ditambah 2354 Ingat Kita buat Bersundi ke bawah 5 tambah 4 9 8 tambah 5 8 nya Di Mulut 5 nya Di jari 8 9 10 11 12 13 13 Satu nya Di mana Di sini 1 tambah 2 3 3 tambah 3 6 Ingat Kalau gini Jangan Dijadikan 12 Sayang ya Ini berlaku Hanya untuk Penjumlahan 1 tambah 2 Jangan 12 Nanti Tambah Kacau Hasilnya 1 tambah 2 3 3 tambah 3 6 Ya Oke 4 tambah 2 6 Hasilnya adalah 4 285 Ditambah 2 354 Menjadi 6 6 639 In English 6 6 639 Selanjutnya Nah sekarang pengurangan 6 463 Dikurangi 3 7 95 Sama dengan Ingat Ingat Yang tadi Pamita bilang Kita harus Konsentrasi 3 Dikurangi 5 Bisa tidak Tidak bisa Harus Minjem Kesebelahnya Nah ingat Yang tadi Pamita bilang Kalau ini 13 Bukannya 1 tambah 3 ya Jadi 13 Dari mana Minjem Kesebelahnya Disini menjadi Angka 13 13 Dikurangi 5 8 ya Oke Ini Kita coret Karena Menjadi berapa 5 5 bisa tidak Tidak bisa Pinjem lagi Ketetangganya Berbagi Nah 15 Dikurangi 9 9 Kalo 15 Coba 9 10 11 12 13 15 15 6 ya 15 Dikurangi 9 Sama dengan 6 Gimana tadi nih 4 Coret lagi Karena saya pinjem lagi Nah Kenapa 3 Karena sudah dipinjem Jadi tinggal 3 3 bisa gak pinjem lagi Gak bisa juga Pinjem lagi Tetangganya nih 13 Dihambil 7 7 ke 13 7 8 9 10 11 12 13 Berapa 6 lagi ya 13 Dikurangi 7 Sama dengan 6 Oke Paham sampai sini ya Langkah-langkahnya 13 dari mana 15 dari mana 13 dari mana Itu ingat Kuncinya adalah Ketika bilangan atasnya Kurang Atau lebih kecil Maka pinjem dengan Tetangganya Atau Berbagi Kita bahasanya ya Terakhir Nomor Yang bilangan ribuannya 6 Kita coret lagi Kenapa Karena sudah pinjem Jadi tinggal 5 5 dikurangi 3 Sambil dengan 2 So Hasilnya adalah 2668 Ingat Selama bilangan Ribuan Ratusan Atau puluhan Yang lebih besar Dengan yang dikurangi Ya ini kan 6 nih Ini 3 Tetap hasilnya pasti Bisa Tidak minus ya Jadi hasilnya 6463 Dikurangi 3795 Adalah 2668 In English 6 4 63 Minus 3 795 Is 2 668 Sama dengan 2668 Paham caranya ya Ingat Disini memang Kuncinya Ketika pengurangan Harus Mengerti tentang Pengurangan Jika bilangan itu Lebih kecil ya Kalau saya yakin Pasti kalian Pasti bisa Oke Nah sekarang Yang pengurangan Dengan angka 0 Atasnya 8000 Dikurangi 2453 Ingat Cara Seperti tadi Pinjam Kesebelahnya Berbagi lagi 0 Tidak bisa Dibagi Dikurangi 3 Maka Pinjam 1 Jadi 10 10 Dibagi 3 7 Ini 10 lagi Ya Tidak Dicel Menjadi 9 Mister Kok 9 Dari mana Ingat Langkahnya Adalah Ini 0 Kalau pinjam Kesebelah Jadi 10 Namun Karena Dibagi Kesebelahnya Menjadi 9 Jadi Jangan Bihin lagi 9 Dari mana 9 Dikurangi 5 4 Nah Ini 0 Lagi Berarti Gimana Coret Lagi Harusnya 10 Ya Karena Sudari Pinjam Menjadi 9 Lagi Nah 9 Dikurangi 4 9 Dikurangi 4 Sama 5 Yang terakhir Kita coret Lagi Menjadi Berapa 7 Karena Sudah Dipinjam Sebelahnya 7 Dikurangi 2 Sama 5 Jadi Hasilnya 5 547 8 Dikurangi 2 453 Sama 5 547 Oke My Student Do you understand Oke Jadi Ini adalah Kisih-kisih kita Untuk Menghadapi PTS Pakan Depah Selamat Belajar Selamat Menikmati Bersenang-senang Dengan pelajaran Matting English Oke Nah Ada question Yang di halaman 42 Dan Prop 3 Ini soal cerita Ini soalnya Pengurangan Dan Penjumlahan Karena Soal cerita Berarti Kalian Harus Paham Ceritanya Pak Kita Terjemahin Yang Nomor A Ramon Dan Tom Menjual Stem Perangkok Untuk Mengumpulkan Uang Dalam Langkah Charity Organisasi Ataupun Organisasi Amal Jadi Ramon Dan Tom Mereka Menjual Perangkok Untuk Mengumpulkan Uang Dalam Langkah Organisasi Amal Nah Si Ramon Menjual 2480 Perangkok Sedangkan Si Tom Menjual 350 Stem Atau Perangkok Lebih sedikit Daripada Ramon Pertanyaannya Adalah Berapa Banyak Stem Ataupun Perangkok Yang dijual Oleh Tom Nih Jadi Si Ramon Menjual 2480 Ya Kemudian Si Tom Ini Dia menjual Lebih sedikit Dari 350 Ya Dari Punya Si Ramon Berarti Kita kurangi Hasilnya Kira-kira Terjual Berapa Si Tom Caranya Adalah 2480 Dikurangi 390 Jadi Si Ramon Terjualnya Ataupun Menjual Perangkonya Sebanyak 2480 Sementara Si Tom 350 Lebih sedikit Nah Nanti akan Ketahuan 2480 Dikurangi 30 Berapa Hasilnya Itu akan Ketahuan Berarti Si Tom Tom Salt Blah Blah Stem Si Tom Menjual Beberapa Perangkok Ya Jadi Si Ramon Menjualnya 2480 Sedangkan Si Tom Ini Ternyata Lebih sedikit 350 Kira-kira Dengan Dikurangi Hasilnya Berarti Nanti Hasil Ketahuan Si Tom Menjual Berapa Perangkok Paham Ya Oke Yang B Sekarang Pameran Jumlahkan Selama Book Fair Atau Pameran Buku 1008 Stiker Dibagikan Kepada Pengunjung Pada Hari Sabtu Nih Jadi 1000 Stiker Ini Diberikan Kepada Pengunjung Pada Hari Sabtu Sedangkan 3509 Stiker Diberikan Pada Hari Minggu Berarti Lebih Banyak Pertanyaannya Adalah Berapa Stiker Yang Diberikan Both Day Dalam Duh Hari Tersebut Berarti Di apa Di hari Sabtu Dan Hari Minggu Berarti Jumlah 1.800 Ditambah 3.509 Berapa Hasilnya Kalau Ini Dikurangi Kalau Ini Jumlah Stiker Were Given Out On The Both Day Stiker Yang Diberikan Pada Dua Hari Tersebut Berapa Jumlahnya Berarti Ini Jumlah Paham Ya Yang Sekarang Halaman 43 Jumlah Angka Ataupun Nilai Nilainya 6.950 The Great Number Is 3.500 Nah Angka Terbesar Yaitu 3.500 Nah Pertanyaannya Adalah Berapa Angka Terkecil Smaller Number Jadi Pertanyaan Langi The Sum Ataupun Jumlahan Sebuah Penjumlahan Nilainya 6.950 Nah Angka Terbesarnya Ataupun Angka Terbesar 3.500 Sedangkan Pertanyaannya Adalah Berapa Nilai Terkecil Berarti Dikurangi 6.950 Dikurangi 3.500 Akan Ketahuan 6.950 Dikurangi Ini Akan Ketahuan Berapa Nilai Terkecilnya Atau Smaller Number The Smaller Number Is Setelah Dikurangi Ini Berarti Akan Ketahuan Hasilnya Nilai Terkecilnya Oke Paham Ya Yang D Sekarang Di Sebuah Stadion Swap Bola Ada 2.369 Fans Atau Pendukung Nah 1.242 Lebih Ataupun Lebih Sedikit Anak Anak Pertanyaannya Berapa Banyak Orang Dewasanya Nah Jadi Dalam Sebuah Stadion Semak Bola Ada Fans 2.369 Fans Atau Pendukung Nah Yang Anak Kecil Berarti 1.242 Sisanya Adalah Berapa Banyak Pendukung Ataupun Fans Dari Orang Dewasa Berarti Dikurangi Juga 2.369 Dikurangi 1.242 Nanti Pertanyaannya Adalah They were Blah Blah Ada Titik Orang Dewasa Maksudnya Pendukung Dewasa Jadi Ini 2.369 Dikurangi 1.242 Berapa Hasilnya Oke Yang terakhir Yang E 5.750 Orang Mengunjungi Studio Umum Pada hari Jumat Nah Kemudian 800 Kurang Orang Mengunjungi Pada hari Selasa Jadi Pada hari Jumat Pengunjung Datang 5.750 Nah Pada hari Selasa Ini Ada 800 Orang Kurang 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 lebih Mengunjung Di hari Selasa Pertanyaan Adalah How Many People Visit Universal Studio On Tuesday Berapa Banyak Orang Yang Mengunjungi Studio Pada hari Selasa Nah Jadi 5.750 Dikurangi 800 Akan Ketahuan Orang Yang Mengunjungi Studio Umum Pada hari Selasa Adalah Berapa Ketahuan 5.750 Dikurangi 800 Maka Hasilnya Ketahuan Di sini Paham Ya Sampai Sini Anak Sekalian Bermuda Ulangi Jadi Yang A Ini Tadi Dikurangi Dikurangi 2000 Dikurangi 2480 Dikurangi 350 Berapa Hasilnya Di sini Yang B Ini Dijumlahkan Stiker Ini Ditambah Dengan Stiker Ini Yang C Juga Sama Dikurangi Nanti Akan Ketemu Nilai Terkecil Atau Bilangan Terkecil Yang Ini Juga Sama Dikurangi Pendukung Ataupun Penonton Yang Anak Anak Dengan Penonton Dewasa Akan Ketahuan Jumlah Pendukung Dewasa Yang Terakhir Juga Sama 5750 Dikurangi 800 Akan Ketemu Hasilnya Oke Anak Sekalian Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas Perhatian Kalian Mudah-mudahan Kita Bisa Kalian Kalian bisa Menjawab Soal Pada UTS Nanti Dan Juga Soal Yang Sudah Tadi Kita Pelajari Oke My Student Thanks For Your Attention Don't Forget To Always Keep Your Healthy And Always To Repeat Our Material Jangan Lupa Mengulang Pelajarannya Tetap Menjaga Kesihatannya Jangan Lupa Berolah Di Rumah Oke Oke Let's Say Hamdallah Together Alhamdulillah Amin And Pray Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh